Presiden beri mesin jahit kepada Apriyanti pengamen asal serang. Terus ngamen dapat Rp6.000, mau ketemu Pak Jokowi ke Serang. Sampai disekan di Serang, mau jatuh sayangnya. Sampai bapak-bapak yang jaganya, diem Bu, diem Bu. Saya bilang, pak udah lah saya menyerah aja lah, mau keluar, nggak apa-apa, nggak ketemu juga. Akhirnya disuruh masuk tuh, suruh di belakang bapak itu. Pas itu dipanggil sama bapak, sini sini, gitu. Bapak Jokowi, lagi ngapain di sini? Lagi ngamen Pak, terus Pak Jokowi kaget. Katanya, yaudah ke belakang aja, udah kan? Iya, kata saya tadi, oh minta beliin tongkat, kata saya. Tapi ya, nanti ke belakang. Seneng banget orang dari kemarin ditunggu-tunggu, Pak bener, kata Pak Disuk, ini beres-beres ada Pak Jokowi, kata saya. Ternyata beneran ada. Terima kasih banyak atas bantuannya, Itu bermanfaat buat saya. Makanya saya pengen ketemu Pak Jokowi tuh ya, pengen itu minta bantuan. Terus ikut pelatihan juga di Bogor. Pelatihan apa? Pelatihan ngejahit. Bagusan ini, yang saya punya kemarin, servis-servis aja. Baru seminggu servis lagi, seminggu servis lagi. Ini baru mulai lagi ngejahit nanti nih. Kalau ada yang jahit, pasti kalau tahu ada mesin. Nanti malam atau besok udah ada yang kesini. Kalau udah tahu. Biasanya kemarin-kemarin juga bisa ngejahit. Gak ada mesinnya rusak. Balik lagi orang yang jahit ke orang lain. Kalau udah yang tahu mah langganan-langganan kesini lagi. Terima kasih Bapak Jokowi atas bantuannya. Semoga sehat selalu, dipanjakan umurnya, dilancarkan rizkinya, disukseskan segala urusannya, dan keluarganya semoga dilindungi dari marah bahaya. Amin. Download TribuneX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.